Intro Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel kedapatan motor beat Dari subscriber Lumajang Jauh mas bro ya, dari Lumajang sampai Kenjember Tapi itulah bukti kebesaran Allah Bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ini termasuk rezeki saya Dan rezekinya yang punya motor ini Oke, sekarang keluarnya Keluarnya yaitu motor ini gembos Motor ini pada saat Dipakai tanjakan Dia seperti kehilangan tenaga dan semakin dipaksa Maka semakin Semakin hilang, Pak Ini kalau misalkan tanjakan sampai peksa terus malah semakin hilang ya Kenapa begitu? Karena begini mas bro Misalkan ini ya Kita itu kekuatannya ngangkat beban ini 50 kg Kemudian pada saat kita naik Ngangkat beban tadi ke tambahan terus Maka kita paksakan pun Tidak akan bisa malah jatuh Itu letak permasalahan disitu Nah, sama dengan motor ini Maksudnya apa? Disini ada rangkaian CVT Oke CVT ini kalau dari standarnya pabrik ya ini rasanya Oke, begitu juga gasnya ini Gasnya ini kalau standar pabrik ya ini rasanya Oke, jadi menurut pandangan saya Motor ini adalah masih standarnya pabrik Gitu ada rasanya Ya, perlu diolah Dan bahannya sudah cukup Ya, makanya saya moga-moga Harapan yang punya adalah Jauh-jauh dibawa sampai ke Jember ini penyakitnya sembuh Dan harapan saya juga semoga sembuh dan awet Ya mas bro ya Ini akan saya buka dulu Akan saya ulas Tapi menurut pandangan saya Motor ini adalah standarnya Maka kita butuh penyesuaian dengan kondisi mediat tersebut Oke mas bro ya Iya Pertudungan Pertudungan Nanti tontak ya Oke Tidak, aku tidak kelihatan Aku tidak kelihatan Sudah, selesai Iya Oke, Honda Oke Indonesia Oh Oke Nah ini memang saya cek ini Oke mas bro Kita cek apakah ada kerusakan di sini Kita cek Tidak ada kerusakan Yang terjadi saat ini Kita cek lagi yang berikutnya Oh ini pernah terjadi Ya Injektor bermasalah Oke Yang kedua yaitu sensor CKP Atau pulsur bermasalah Kemudian ketiga yaitu sensor CKP Jadi yang sering kejadian adalah CKP ini tadi Biasanya Kondisi CKP ini bisa mematikan mesin Biasanya Iya Kemudian ini ada injektor Nah Bagaimana kita hapus dulu ya Nah Ini kita hapus dulu Bentar Oke Menghapus Sudah kerusakan Oke mas bro Sudah kita hapus ya Kita cek di atas Apakah masih ada yang tersimpan Tidak ada Kita cek lagi yang berikutnya Apakah ada Tidak ada Ya Jadi kalau nanti muncul lagi Berarti Masalah itu belum terselesaikan Oke mas bro Karena ini adalah penghapusan Oke kita cek data Datanya Kita hidupin Oke RPMnya 14 Turun 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 Nah ini mas bro Nah Seperti yang dikatakan tadi Bahwa Pernah terjadi masalah Pada injektor Ini penjalan perhatikan Ya Disini semprotannya menjadi Injektor Injektor di semprotannya mas bro Menjadi 3 koma Nah Itu menyujukan semprotan tinggi mas bro Ini adalah durasi mas bro Durasi itu adalah panjangnya Nah Kenapa sampai dikasih semprotan tinggi Sampai dikasih durasi panjang Durasinya Jaraknya panjang Karena diartikan mungkin Ya Injektornya tadi sudah bumpet Itu juga bisa terjadi Nah Saya bilang bisa terjadi Ya Soalnya ini bukti Kalau ini dikasih semprotan panjang Gitu Kemudian kita cek lagi Data berikutnya Nah Oke Ini aja Ini aja banyak mengarah Ke arah 0 mas bro Banyak mengarah ke arah 0 Nah yang sini Oke Jadi sementara Yang perlu kita perhatikan Adalah ini mas bro Semprotan ini Kenapa semprotan diperpanjang Intinya begitu Oke Oke mas bro Ini adalah datanya ya Data awalnya ya Maka kita buka Nanti kita perbaiki semuanya Kita kondisikan Oke mas bro Jika kamu bersihkan Dibersihkan total ya Ini ada pancing Ini ada pancing kan Wah ini ahli mancing ini Mancing tak pak? Dibuger pak Mau gue mancing dibuger Malam minggu Saya aja sering kok kesana Di pasar itu masingnya Pasti dapat itu Kalau di pasar pak Ya itu cepet pak Ikannya merah Kakak merah itu Sama Lembaran biru-biru Eh merah-merah itu Juga dapat itu Dibadu Sama Sama Dibetang Dibetang Sama Dibetang Sama Dibetang Sama Selamat menikmati. 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 tertera tiga, kenapa begini? coba kita naikkan dulu, barangkali sisa mundur sayang, mundur sini sayang sini sayang oke mas bro tetap di tiga, padahal seharusnya adalah 2,5 antara 2,5 lah, pokoknya 2,3 2,3, 24, 25 antara 2 sampai 2,5 kan begitu toh oke, sekarang kita cek dari sini, Dika, cek tekanan saya matikan mas bro ya ada bagus sayang, oke mas bro durasi semprotan diperpanjang, berarti ada sesuatu sehingga ditambahkan, yang artinya begitu mana tekanan tadi kan dipakai oh ini ini, tuh oh ini ini oh ini ini oh ini di sini iya gantung gini loh ya gantung leher, gue nggak lupa nggak tahu lah, sampai sebenarnya tak gantung leher, gue semua suruh gantung di leher, istri gue tak gantung segitu gede nih oke mas bro, jangan perhatikan saya kontak on sudah, saya hidupkan berapa itu tekanannya ya, ini bisa terjadi karena tekanannya kurang tinggi sehingga semprotannya ini, sehingga semprotannya ini di bentar, ini posisi lepas nih ya nah, sehingga semprotannya ini dinaikkan atau dipanjangkan nah, bisa terjadi karena semprotannya kurang tinggi eh, sorry karena tekanannya kurang tinggi sehingga semprotannya dilebarkan bisa terjadi oke, kemudian langkahnya bagaimana? penjendengan bisa mengganti rotaknya supaya tekanannya ini tinggi ini pak bro jadi letak permasalahan dari tekanan pak bro nah, kira-kira bagaimana penjendengan? diakal kalau diakal tidak ada biayanya nanti bisa menaikkan ini atau diganti kalau diganti lebih baik diganti saja diganti mas bro oke jika, sampai dibuka ini ya omeh nyari alat teh cepat dulu kalau diakal ya sudah tinggal diakal dari situ tapi kalau diganti itu lebih baik karena oke oh, bulat balik mau oke mas bro masih ingat data di awal data di awal tadi kan ada data riwayat kerusakan kan ada injektor yang diartikan mungkin juga karena BBMnya ini terjadi gangguan sehingga diartikan injektornya kurang nyemprot begitu sini saya, sini saya sini saya ambilkan tusuk-tusuk ini kardus-tus kardus-kardus bekas selatip iya selatip kita ada selatip ini kenapa biasa selatip ini bermasalah ini sudah usaha kok ini sudah usaha lho pak oke mas bro ini tidak kotor ya otor banget carikan sih yang sama 2 4 4 5 5 6 6 oke mas bro kemarin ada yang bertanya mas itu yang diganjel itu apanya ini mas bro anda lupa disitu loh ambilkan karetnya ini karetnya ini dipotong saja dipotong begini supaya dia lancip masukkan kesitu dah sana oke wah ini semuanya kayak jalganjalan ini ini lagi sakit gigi pak iya pak keem pak keem saya gigi ini mau dibedot sama pak dokter saya gak mau kalau imunnya menurun giginya sakit diketahui gak pak dokter ya di cepoti mas sakit gigi copot sakit gigi copot semuanya copot semua gimana sih gak mau gak mau gak mau tinggal ngeleng 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 hai 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 sering menemui kasus kayak gitu ya umum Pak udah ini makanya kan enggak boleh disepelekan Pak ini juga ilmu Pak saya harga yuk Pak yang gede-gede Hai kok gede-gede di Hai masa ada lagi deh hai 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 Congratulations hai 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 Masih atas 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 Oke mas bro Perhatikan Ini Berapa sekarang nilainya Menyesuaikan kan Karena dari tekanan itu tadi Jadi kalau tekanannya BBM ini normal Maka Ukurannya sini juga normal Kalau tekanannya lemah Maka sini akan dinaikkan Diperpanjang Karena dia tekanannya lemah Oke Dia kan begini sayang Mana yang kurang Maka yang lainnya menambahkan Begitu kan Mana yang lebih Maka yang lainnya mengurangkan Kayak gitu Oke mas bro Bisa dipahami sampai disini ya Jadi sebelum kita mengolah Apa yang dikeluarkan konsumen Maka tenaga harus kita siapkan dulu Setelah tenaga ini dianggap normal Sudah dianggap mampu Maka selanjutnya adalah penyalur Tenaganya normal Penyalurnya tidak diperbaiki Juga artinya sama Oke Penyalurnya diperbaiki Disiapkan penyalurnya Tapi tenaganya masih kecil juga sama Apa yang mau disalurkan Kalau dia masih kecil tenaganya Percuma kan Ya Dananya kecil Mau disalurkan Tetap sama saja Jadi kalau Sudah siap gede Disalurkan Maka akan Pas Yes Oke mas bro Sudah Dika Kamu tutupi semua ya Disini ya Dari sebelah sana saja Saya matikan Kamu bukain dulu ya Itu peraih dulu ya Bikin aja Bikin aja Bikin aja Risetanya Bikin aja Risetanya bikin aja Sampai gimana Ya kasih ya Kasihkan aja Yang mana yang Ini Ini ya Bikin aja Bikin aja journal rápido Sampai аний selamat menikmati astaghfirullahaladzim banyak mulai leh, boleh liat anaknya pak babang seluruh kesini ya, apa kacikan weng, daripada nyebrang lebih bahaya iya itu loh, anak disitu terus kamu makan dulu ya masih punya ring gak kamu? iya, ring yang disini kalau ada nanti kasih satu om iya 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 masukkan Terima kasih. 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 biasanya sudah kita bersihkan semua ya biar bisa perhatikan itu ini juga sudah bersih disek kurang sedikit oke mas bro kemudian seperti yang saya bilang bahwa ini adalah masalah keseimbangan ini awalnya kan K44 jadi nilainya sekian ini adalah 15 gram bisa kita off-loss sama KZL ini 13 gram ini beda loh lubangnya bisa penjalan off-loss kemudian bisa juga penjalan tambahkan ring atau dua-duanya penjalan pakai monggo jadi semacam ini ntar ini saya ganti dulu oke mas bro jadi kalau misalnya kita off-loss ya berarti tiga-tiga begini ini tiga, ini tiga Dika sisanya kamu simpen ini disimpen ini disimpen disimpen itu tiga-tiga ya oke satu dua tiga nah begini kemudian ini juga tiga satu dua tiga ya atau menggunakan sama tiga-tiga tapi jenengkan tambahkan ring ini tadi atau dua-duanya jenengkan off-loss jenengkan tambahkan ring sesuai kondisi ya tiga-tiga 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 tiga kondisi yang monggo tiga-tiga 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 Kemudian, oh ini dulu Ring yang kita tambahkan ya Satu di dalam, kemudian ring aslinya Kemudian baru kipasnya Sampai jumpa Nantikan, Dick Oke, Mas Bro Jika lo penjangan mengalami Kondisi suara CVT Kayak begini, mendekat sayang Mendekat sayang Oh iya ini Oke Maka penjening yang kasih ini, Mas Bro Nyarem ini ya Nyarem Oke, cuman bikin aja Bikit aja mas bro ya Karena efeknya bakal slip ini Ini pakai ini, Dik Dari sana, Dik Yang ini ada pancang lain Ini ya Oke, Madro, suaranya akan siap, oke? Dan ingat, ini bisa berefek selip. Saya bilang bisa berefek selip. Anda kata selip, maka tidak pakai jalan terus, atau pakai jalan, nanti akan hilang. Oke? Biar kami ya. Sampai ini dulu ya, aku akan coba sepeda ya. Pak, jalan direk gula. Ayo, saya carikan tanjakan yang paling tahu wacom pokoknya. Ini masih ada faktor selip lho, Pak, karena minyak tadi. Oke. Mantap, Madro, langsung Josh. Yang pakai bapaknya sendiri tadi. Oke. Nah. Oke, bapaknya ini saya ajak ke tempat yang dulu pernah tanjakan tinggi sekali saya sama siapa? Sama kamu ya di tanjakan tinggi, sama Dika? Bukan? Sama konsumen, ya. Ini saya bapaknya sendiri, karena keluarnya adalah di medan tanjakan, makanya sudah saya tunjukkan. Alhamdulillah sembuh. Harapan bapaknya jauh-jauh dari Lumajang sampai ke sini, harapannya adalah memperbaiki motornya supaya sembuh. Oke. Dan harapan saya juga semoga sembuh dan awet. Insya Allah terjadi sudah. Oke, Mas Bro. Terima kasih kepada saudara-saudaraku. Terima kasih kepada bapaknya jauh-jauh dari Lumajang. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Pak, ini kan kan? Jangan pakai jalan-jalan ke sana. Datar, Monggo. Mau jalan-jalan. Sudah cukup? Sudah. Sudah, Dik. Tiga masang, Dik.